papa ngajakin kita camping kalau gitu kita ajakin papa harga sekalian oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semua pecinta sinetron love story the series dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama mas mimin salmin yang akan membawakan satu alur cerita yang datangnya dari love story the series yang mana kita kali ini baru saja disubuhkan dengan menengah si arman yang saat ini begitu sangat membuat kita pun geleng geleng kepala ya guys karena saat ini emily yang bakalan melahirkan dan dia pun sepertinya begitu sangat merasa kesakitan dan si arman pun saat ini betapa bingungnya tentang semua ini dan jaris pun saat ini meminta terhadap kiai untuk mendoakan agar emily bisa segera untuk cepat melahirkan dan di sisi lain arga dana telah menelpon arman ya guys dan sepertinya arga dana saat ini murka besar nih terhadap si arman dan juga emily tapi sebelum lanjut lagi mas mimin doakannya agar kalian semua disehatkan dan dimudahkan rezekinya amin amin yarubal alamin arga dana pun saat ini marah kepada si encom arman karena ini alasannya begitu sangat kuat ya guys karena saat ini arman yang bakalan mengelola perusahaan arga dana grup tapi secara tidak baik maka dari itu arga dana begitu sangat murka besar dan dia pun marah sekali dan kita pun harus saja disungguhkan dengan melihat hatar nih yang saat ini begitu sangat gembira sekali ya guys ketika berada di kabur of story namun saat ini Madinah bersikap dingin terhadap dirinya padahal Madinah hanyalah mencoba untuk mengerjai hatar ya guys dan kita pun tahu itu kalau ternyata saat ini Madinah sudah senang kembali karena dana bersama rian berhasil membujuk paisar untuk merustui hubungannya bersama dengan hatar tetapi kali ini Madinah ingin sekali mengerjai hatar ya guys padahal semua itu tidak ada alasan untuk hatar ataupun Madinah cemburu cemburuan karena saat ini Madinah begitu sangat mencintai hatar ya guys dan kita pun tahu itu dan mudah-mudahan cinta mereka pun bakalan segera berlayar untuk menuju ke pernikahan tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun bergabung nih di channelnya Mas Mimin silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini dan kita pun baru saja disuguhkan dengan melihat Wilantara yang saat ini bakalan mengajak The Between dan juga kenderaan Wilantara bersama Maury untuk piknik ataupun camping bareng ini bersama keluarga ya guys karena Wilantara tahu kalau cucu-cucunya pun harus mempunyai pengalaman yang begitu sangat kuat tentang alam dan mudah-mudahan saat ini Dinda bersama Rama pun bakalan senang dan bahagia ya guys karena saat ini Rama yang seperti yang saat ini begitu sangat kecewa sekali terhadap Dinda dan dia pun saat ini begitu sangat stres karena telah ditinggal oleh Pak Nesha dan hingga saat ini Dinda pun begitu sangat menginginkan agar Rama bisa untuk seperti dulu lagi seperti ya saat ini Dinda pun bakalan kapok untuk membuat Rama kecewa terhadap dirinya dan mudah-mudahan Dinda pun bakalan sadar akan kelakuannya terhadap Rama saat ini dan Dinda pun bakalan membuat Rama pun menjadi orang baik dan menurut terhadap dirinya dan mudah-mudahan Ria maupun bakalan membuat Dinda tidak akan mengganggu kehidupannya kembali tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan agar pemain dan kru sinetron love story selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya dan kita pun baru saja disuguhkan dengan melihat Rian yang saat ini berjuang untuk mempersatukan hatar kembali bersama dengan Madinah dan Alhamdulillah akhirnya Faisal pun membuka hatinya terhadap hatar dan juga Madinah ya guys karena demi anak-anaknya Faisal pun saat ini menyetujui kalau ternyata Hatar memang benar-benar jodoh Madinah tapi sebelum melanjut lagi mari kita doakan agar di sinetron love story selalu bertengger menjadi rating nomor 1 ya guys amin amin ya roban alamin namun hanya itu saja yang dapat mas mimin sampaikan lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya waktunya mas mimin pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati